Al-usulul thalafatu wa adillatuhah Li'imami al-da'wah Al-Sheikh Muhammad ibn Abdil Wahhab Ibn Suleyman al-Tamimi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wabad Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Desa Selatawu Batu Jajar Bandung Barat Yang Allah muliakan Alhamdulillah Kita kembali berjumpa Melanjutkan kajian tentang surga Sebagai bagian dari penjelasan Beriman kepada hari akhir Pertemuan yang lalu Kita sudah menjelaskan Orang yang masuk surga Tanpa hisabah Sekarang Siapa orang yang pertama kali Masuk surga Orang-orang faqir Orang-orang miskin Lebih dahulu Masuk ke dalam surga Dibanding orang kaya Walaupun sama-sama soleh Bahkan Mungkin orang kaya Lebih soleh daripada orang miskin Tapi selama orang miskin itu juga soleh Maka Orang-orang miskin yang soleh jauh Lebih dahulu Masuk ke dalam surga Masuk ke dalam surga Dibanding orang-orang kaya Asal miskinnya Benar-benar soleh Ada pun kalau miskinnya Ahli maksiat Tukang babadog Tukang rarampog Tukang judi Tukang mabuk Tukang nyopet Tukang Mendolimi Sesama manusia Ya Kalau dia muslim Sebelum ke surga Dia dimasukkan dulu Kedalam Neraka Sebagaimana Yang nanti akan kita bahas Di beberapa pertemuan Yang akan datang Nah ini mah Kita berbicara Tentang Orang-orang soleh Yang masuk surga Ada yang faqir miskin Ada yang Kaya raya Orang faqir miskin Lebih dahulu Masuk ke dalam surga Lebih dahulunya itu Bukan Patutur-tutur Bukan apa Ber Beriringan Tapi Ada jeda Waktu yang lama Paling sebentar Perbedaan Waktu Antara Masuk surganya Orang miskin Dengan orang kaya Empat puluh tahun Jadi pas ada Orang kaya masuk Ke dalam surga Orang miskin Sudah lebih dulu Berapa lama Kalian disini Oh saya mah sudah Empat puluh tahun Empat puluh tahun Ada di surga Setelah itu Baru orang Kaya masuk Disinilah Keutamaan Orang-orang miskin Di akhirat Dibanding orang kaya Yang dua-duanya Soleh Yang miskin Soleh Yang kaya Juga soleh Sebagaimana Diterangkan Dalam banyak Hadis Pertama Hadis Riwayat Imam Muslim Dalam kitab Suhihnya Diterima Dari Abdullah bin Amr Radiyallahu'an Berkata Rasul Alayhi Salatu Wasalam Sesungguhnya Orang-orang Faqir Orang miskin Dari kalangan Muhajirin Lebih dahulu Mendahului Orang-orang Kaya Pada hari Kiamat Masuknya Kedalam Surga Selama Empat puluh Tahun Empat puluh Tahun Orang miskin Sudah ada Di surga Sudah senang-senang Happy-happy Baru setelah itu Orang kaya Itu orang kaya Yang tercepat Masuknya Kedalam Kedalam Surga Dibanding Apa Itu Dibanding Orang Yang Paling Akhir Masuknya Kedalam Surga Di kalangan Orang miskin Jadi Empat puluh Tahun Tahun Jarak Antara Orang miskin Terakhir Yang masuk Surga Dibanding Orang kaya Yang pertama Kali Masuk Surga Ada pun Kalau jarak Waktu Antara Orang miskin Yang pertama Kali Pertama Kali Masuk Surga Dibanding Orang-orang Yang Orang-orang Yang Terakhir Masuk Surga Di kalangan Orang-orang Kaya Jarak Waktunya Bedanya 500 Tahun Lalu 500 Tahun Artunya Kita Aja hidup Baru puluhan Tahun Sekarang Serasa Gimana Lama Banget Ini 500 Tahun Jarak Antara Orang Kaya Yang Orang Miskin Yang pertama Kali Masuk Surga Dengan Orang Kaya Yang Paling Akhir Masuk Surga Sebagaimana Diterangkan Oleh Imam Atirmidhi Dalam Hadis Riwayat Imam Atirmidhi Dari Abu Said Al-Khudri Radiyallahu'an Juga Diriwayatkan Al-Imam Ahmad Imam Ibn Hibban Dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Berkata Rasul Sallallahu'alaihi Wasallam Fuqara'ul Muhajirina Yadkhuluna Al-Jannah Qabla Agniya'ihim Bi Khamsi Mi'ati Amin Orang-orang Faqir Orang-orang Miskin Di kalangan Muhajirin Mereka Masuk Ke dalam Surga Sebelum Orang-orang Kaya Sebanyak Atau Selama Lima Ratus Tahun Lima Ratus Tahun Orang Miskin Sudah Masuk Kelama Surga Setelah Itu Barulah Orang Kaya Yang Paling Akhir Jadi Adanya Perbedaan Hadith Yang Yang Satu Menerangkan Jarak Waktunya Empat Puluh Tahun Yang Lainnya Menerangkan Jarak Waktunya Lima Ratus Tahun Padahal Dua-duanya Sahih Tidak Bertentangan Tidak Bertolak Belakang Didudukan Oleh Para Ulama Sebagaimana Diterangkan Oleh Al-Imam Ibnu Khathir Rahimahullahu Ta'ala Dalam Kitab An-Nihaya Kata Beliau Wawajud Taufiq Bainal Hadithain An-Nal Fukaro'a Mukhtalif Al-Hal Wakathalika Al-Agnia Bahwa Cara Memadukan Dua Hadith Yang Seperti Bertolak Belakang Sebenarnya Bukan Bertolak Belakang Tapi Berbeda Yang Satu Menyatakan Beda Waktunya Empat Puluh Tahun Yang Satu Menyatakan Lima Ratus Tahun Dipadukan Dikompromikan Oleh Para Ulama Bahwa Orang Faqir Kadar Kesolehannya Berbeda Orang Kaya Juga Berbeda Harta Yang Mereka Berbeda Orang Fakir Ada Yang Benar Benar Tidak Punya Ada Yang Punya Sedikit Dua Dikit Orang Kaya Ada Yang Kekayaannya Ya Banyak Tapi Tapi Ada Yang 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 Lebih Banyak Lagi Nah Hissab Di Kalangan Mereka Berbeda Beda Sebagaimana Perkataan Imam Al-Qurtubi Rahimahullahu Ta'ala Fal Fukarau Mutawafiquna 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 Fi Kuwati Imanihim Watakadumihim Wakadhalika Al-Agniyah Fa Iza Kana Al-Hissab Bi Iitibari Awal Fukara Dukulan Al-Jannah Wa Akhir Al-Agniyah Dukulan Al-Jannah Fatakun Al-Munda 500 Am Amma Orang-orang Faqir Orang miskin Bertingkat Tingkat Berbeda Beda Dalam Hal Kekuatan Imannya Dan Kegesitan Ibadahnya Kadar Kesolehan Orang Miskin Berbeda Beda Demikian Juga Orang Kaya Maka Hissab Bagi Orang Faqir Yang Imannya Paling Kuat Dengan Harta Yang Paling Minim Bahkan Tidak Punya Harta Itu Lebih Cepat Sampai Berjarak 500 Tahun Dibanding Orang Kaya Yang Kekayaannya Paling Banyak Dan Memiliki Iman Yang Paling Minim Untuk Bisa Masuk Kedalam Surga Nah Jaraknya Itu Antara Orang Miskin Pertama Dengan Orang Kaya Terakhir Yang Masuk Surga 500 Tahun Tapi Jarak Orang Orang Fakir Miskin Yang Terakhir Masuk Surga Dibanding Orang Yang Kaya Yang Pertama Kali Masuk Surga Berjarak 40 Tahun Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Menerangkan Sebabnya Kenapa Orang Miskin Itu Lebih Dahulu Masuk Surganya Dibanding Orang Kaya Karena Hisab Orang Miskin Begitu Dihisab Kalau Mereka Hanya Dihisab Amalnya Aja Amalnya Mereka Soleh Oh Banyak Pahalanya Pas Mau Dihisab Harta Tidak Punya Harta Apapun Akhirnya Sangat Cepat Hisab Ada pun Orang Kaya Selain Amalnya Dihisab Selain Waktunya Selain Masa Mudanya Dihisab Ditanyakan Untuk Apa Jadi Yang Ditanya Masa Mudanya Waktunya Amalnya Termasuk Juga Hartanya Maka Para Pemuda Zaman Sekarang Jangan Punya Prinsip Mumpung Sekarang Masih muda Happy Senang Senang Wah Pokoknya Tidak Dulu Peduli Dalam Urusan Ibadah Nanti Kalau Sudah Tua Sudah Kira 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 Lebih Dekat Kepada Kematian Baru Tawbat Baru Rajin Kemesid Jangan Berfikiran Begitu Sebab Masa Muda Juga Ditanya Dihisab Makanya Orang Yang ketika Masih Muda Hawa Bersenang Senangnya Itu Besar Gede Gitu Ya Tapi Dia Rajin Ibadah Rajin Kemesid Ini Spesial Ini Istimewa Rata-rata Anak-anak muda Mumpung Masih muda Bebas Dulu Tawbat Nanti Kalau Sudah Tua Maka Rata-rata Pemuda Begitu Kalau Ada Pemuda Yang Masih Muda Dari Sejak ABG Kene Rajin Ibadah Rajin Kemesid Orang-orang Nongkrong Nongkrong Di mall Di cafe Di mall Nongkrong Ada Terbal Ini Sejak muda Di mesin Di mesin Di pesantren Belajar Membaca Al-Quran Menghafalkan Al-Quran Ini Pemuda Istimewa Maka Di akhirat Nanti Akan Di istimewakan Di alam Mahsyar Matahari Amat Sangat Dekat Hanya Satu Mil Saja Panas Tidak Ketulungan Orang-orang Menderita Kepanasan Berkeringat Terendam Oleh Keringatnya Sendiri Eh Pemuda Pemuda Istimewa Yang Tadimah Yang Masa Mudanya Habis Untuk Ibadah Masa Mudanya Dihabiskan Di mesjid Mereka Dinaungi Oleh Allah Di bawah Arash Allah Adem Mereka Tidak Tidak Menderita Mereka Senang Dan Bahagia Di alam Mahsyarnya Dinaungi Oleh Allah Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Saba'atun Yudhilluhum Allahu Fidhillih Yawmala Zillah Illa Zillah Ada Tujuh Golongan Manusia Yang Akan Memperaih Naungan Dari Allah Pada Hari Ketika Tidak Ada Lagi Naungan Lain Di Hari Itu Selain Naungan Allah Dua Di Antaranya Pertama Ashabun Ashabun Itu Pemuda Ya Nasha'afi Ibadatilah Yang Tunggu Berkembang Menghabiskan Masa mudanya Untuk Ibadah Yang Kedua Rawarajulun Qalbuhum Ta'alikun Bilmasajid Orang Yang Hatinya Itu Selalu Terkait Dengan Masjid Pemuda Ini Selalu Di Masjid Menghabiskan Masa-masa Mudanya Di Masjid Untuk Ibadah Untuk Sholat Untuk Menghafal Quran Untuk Baca Al-Quran Untuk Belajar Ilmu Ini Pemuda Istimewa Dihisab Wah Luar Biasa Bagus Masa Mudanya Cemerlang Masa Mudanya Bersih Maka Di Istimewakan Oleh Allah Dinaungi Nah Jadi Dihisab Masa Muda Dihisab Waktu Yang Terbuang Atau Yang Dipergunakan Ketika Di Dunia Dihisab Amalnya Termasuk Harta Makanya Makin Banyak Harta Makin Berat Hisab Makin Banyak Pertanyaannya Coba Tanya Tuh Ke para Pejabat Yang Pernah Dipanggil Oleh KPK Karena Terkait Apa Kasus Apa Korupsi Atau Gratifikasi Atau Yang Sejenis Itu Itu Jam Jaman Hanya Satu Kasus Saja Ditanyanya Itu 8 Jam Dari Mulai Siang Sampai Malam Lalah Itu Baru Satu Kasus Oleh Orang Yang Mungkin Tidak Sedetil Hisab Yang Dilakukan Oleh Allah Makanya Diterangkan Dalam Salah Satu Hadith Dikeluarkan Oleh Imam Al-Hakim Dalam Kitab Al-Mustadrak Dari Abdullah Bin Amr Radiyallahu An Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alih Wasallam Ata'lamu Awala Zumratin Tadkhulul Jannata Min Ummati Tahu Nggak Kalian Siapa Rombongan Yang Pertama Kali Masuk Surga Dari Kalangan Ummatku Dijawab Oleh Para Sahabat Allah Wa Rasuluh A'lam Allah Dan Rasulnya Yang Lebih Tahu Lalu Nabi Menjelaskan Fukara Al-Muhajirin Mereka Adalah Orang-orang Faqir Miskin Di Kalangan Muhajirin Muhajirin Siapa Orang Yang Pindah Dari Mekah Ke Madinah Di kalangan Mereka Ada Yang Kaya Ada Juga Yang Miskin Nah Yang Miskin Mereka Datang Pada Hari Kiamat Langsung Menuju Pintu Surga Lalu Minta Dibukakan Ketok Ketok Minta Dibukakan Pintu Surga Fai Fai Maka Maka Mertanyalah Malaikat Menjaga Surga Apa Kalian Sudah Dihisab Kok Langsung Nyeronong Saja Ke Surga Ikuti Dulu Proses Hisab Maka Dijawab Bi Aishay Nuhasab Wa Innama Kanat Asyafuna Ala Awatiqina Fisab Allah Hatta Mutna Ala Dhalik Kata Mereka Apanya Yang Harus Dihisab Dari Kami Harta Yang Kami Punya Hanyalah Pedang Pedang Yang Tergantung Di Untuk Jihad Fisab Sampai Kami Mati Dalam Keadaan Demikian Nggak Punya Harta Untuk Dihisab Nggak Punya Kekayaan Uang Ataupun Properti Fasilitas Yang Dibiliki Untuk Dihisab Nggak Punya Yang Dipunya Ini Penang Untuk Apa Untuk Jihad Sampai Mati Dalam Keadaan Demikian Akhirnya Apa Yang Terjadi Lalu Dibukakan Pintu Surga Bagi Mereka Mereka Pun Masuk Dan Mereka Tinggal Di Dalam Surga Selama Empat Puluh Tahun Sebelum Masuknya Manusia Lain Ke Dalam Surga Yang Pertama Kali Masuk 40 Tahun Pertama Itu Mereka Aja Nggak Ada Yang Lain Di Surga Setelah 40 Tahun Baru Yang Lainnya Masuk Jadi Yang Menjadi Sebab Mereka Cepat Masuk Dalam Surga Lebih Dahulu Karena Nggak Ada Harta Yang Harus Dihisab Diterangkan Lagi Dalam Hadis Sahih Bukhari Dari Usama Bin Zaid Radiyallahu An Berkata Nabi Alis Salatu Assalam Qumtu Ala Babil Jannah Fakana Amat Ma Mandak Lahal Masakin Wa Ashab Jaddi Mahbusuna Ghair Anna Ashab An Nar Qad Umir Abihim Ilan Nar Wa Ashab Jiddi Humul Agni Ya Min Al Muslimin Kata Nabi Sallallahu Wala Assalam Aku Berdiri Di Pintu Surga Aku Melihat Kedalamnya Ternyata Umumnya Orang-orang Yang Memasukinya Orang-orang Miskin Sementara Ashab Jid Ashab Jid Itu Artinya Orang-orang Kaya Di Kalangan Komuslimin Mereka Tertahan Di Luar Pintu Surga Tertahan Karena Harus Menjalani Hissab Sementara Para Ahli Naraka Sudah Diperintahkan Untuk Masuk Kedalam Naraka Jadi Yang Menjadi Penyebab Kenapa Orang Faqir Orang Miskin Lebih Dahulu Masuk Sebelum Orang-orang Kaya Yang Soleh Tidak Tanggung-tanggung Jarak Waktunya Paling Sebentar 40 Tahun Dan Yang Paling Lama Jarak Antara Orang Miskin Yang Pertama Kali Masuk Surga Dengan Orang Kaya Yang Terakhir Sampai Berapa Tahun 500 Tahun Sebentar Apa Lama Lama Bingit Dan Ini Disebabkan Karena Harta Dan Harta Tidak Sekedar Uang Atau Kekayaan Atau Tanah Rumah Mobil Kalau Zaman Sekarang Kebun Termasuk Juga Jabatan Termasuk Juga Pangkat Termasuk Juga Kekuasaan Apa Itu Akan Dihisab Akan Ditanya Iyalah Akan Ditanya Akan Dihisab Oleh Karena Itu Harta Tahta Pangkat Jabatan Kekuasaan Itu Kelak Akan Menjadi Beban Yang Memberatkan Kita Di Akhirat Nanti Aneh Orang Orang Zaman Sekarang Berlombak Memburu Beban Ini Yang Dicari Harta Tidak Peduli Halal Apa Haram Yang Penting Dapat Dan Ingat Hawa Untuk Memburu Harta Tidak Terbatasi Oleh Usia Dan Keadaan Walaupun Usia Sudah Tua Keadaannya Sakit Sakitan Mungkin Lahiriahnya Tidak Berapa Lama Lagi Mati Tapi Hawa Kepada Dunia Enggak Pernah Padam Makanya Walaupun Berdosa Bermaksiat Untuk Pule Harta Dilakukan Dengan Cara Umpamanya Nyapet Nipu Berjudi Makan Harta Ribak Ngerenten Rentenkan Uang Kepada Orang Lain Itu Tetap Gede Semakin Semakin Kesana Semakin Gede Nggak Peduli Dosa Ataukah Pahala Nggak Peduli Halal Ataukah Haram Anehnya Kalau untuk Maksiat Untuk Mabuk Untuk Judi Untuk Yang sejenisnya Itu Orang Fakir Orang Miskin Juga Berupaya Keras Untuk Mencari Agar Bisa Membeli Barang Barang Haram Agar Bisa Ikut Tumpangan Berjudi Ada Untuk Makan Sehari Hari Susah Untuk Berjudi Maratusan Ribu Jutaan Bisa Dapat Tuntah Dari Mana Ada Yang Seperti Itu Iya Ada Terjadi Di Banyak Tempat Dan Di Banyak Waktu Di Setiap Zaman Selalu Ada Yang Seperti Dihisab Nanti Berat Hisab Berdasarkan Hal Itulah Maka Harta Kekayaan Termasuk Jabatan Tahta Termasuk Juga Kekuasaan Adalah Hal Yang Sangat Sangat Memberatkan Di Akhirat Tapi Orang Itu Berpikir Yang Penting Senang Sekarang Nanti Ma Gimana Kumah Angkainya Gimana Nanti Harus Dia Berpikir Nanti Gimana Sekarang Enak Tapi Nanti Gimana Harus Dia Begitu Sekarang Enak Sementara Ingat Sering Saya Ungkit Enak Nikmat Yang Kita Alami Di Dunia Semuanya Semu Dan Hanya Sebentar Seluruh Kenikmatan Yang Kita Regup Kita Rasakan Hanya Sebentar Nikmatnya Makan Hanya Piring Pertama Setelah Piring Pertama Habis Ditambah Lagi Piring Kedua Tidak Senimat Yang Pertamanya Piring Kedua Habis Tambah Lagi Sing Metung Piring Ketiga Masih Enak Enggak Sudah Enggap Sudah Kamerdekaan Sudah Dibuka Kancing Celananya Beber Atau Sabuknya Sudah Dibuka Kemudian Sudah Tengeng Sudah Enggak Enak Lagi Tidur Begitu Minum Begitu Semua Kenikmatan Hanya Sebentar Enggak Sampai Jam-jaman Menit-menitan Setelah Itu Tidak Nikmat Lagi Dan Itu Ada Akhirnya Akhirnya Mati Sudah Sudah Mati Enggak Akan Enggak Akan Lagi Terasa Kenikmatan Kelezatan Makanya Kematian Oleh Nabi Seolah Seolah Disebut Hadimun Lazzat Ya Kata Nabi Alayhi Solat Tua Salam Perbanyaklah Oleh Kamu Akhiru Min Zikri Hadimun Lazzat Perbanyak Oleh Kalian Mengingat Menghancur Semua Kenikmatan Itu Al-Maut Ya Semua Kenikmatan Yang kita Reguk Sekarang Kelak Akan Ditanya Diminta Pertama Jawabannya Syukur Apa Kufur Nikmat Makan Nikmat Minum Nikmat Tidur Nikmat Apa Saja Allah Akan Pertanyakan Allah Berfirman Kemudian Kalian Pasti Akan Ditanya Di Hari Kiamat Tentang Seluruh Kenikmatan Allah Akan Tanya Kata Nabiullah Sulaiman Ketika Dianugrahi Banyak Anugrah Yang tidak Allah Berikan Kepada Yang Lainnya Beliau Raja Selain Raja Nabi Beliau Juga Selain Kaya Raya Juga Memiliki Keluar Biasaan Yang Tidak Dimiliki Oleh Orang Lain Bisa Bahasa Binatang Menguasai Seluruh Binatang Bahkan Bangsa Jin Tunduk Ta'luk Kepada Nabiullah Sulaiman Alayhi Salatu Assalam Apa Kata Beliau Hada Min Fadli Rabbi Li Yablu Wani Ashkuru Am Akfur Ini Alah Karunia Allah Untukku Untuk Menguji Aku Apakah Aku Yang Akan Syukur Atau Akan Kufur Jadi Kalau Harta Disyukuri Hisabnya Mudah Hisabnya Bagus Tapi Kalau Harta Ini Dikufuri Makna Dikufuri Tidak Disyukuri Makna Tidak Disyukuri Ini Harta Tidak Digunakan Sesuai Dengan Kehenak Allah Tidak Digunakan Di dalam Ketaatan Tapi Digunakan Untuk Melanggar Perintah Allah Untuk Melalaikan Untuk Melanggar Larangan Allah Untuk Melalaikan Perintah Allah Yang Allah Perintahkan Karena Harta Dilalaikan Karena Mencari Harta Karena Berburu Harta Dan Karena Menikmati Harta Ada Tidak Orang Tidak Peduli Sholat Hanya Karena Mencari Uang Ya Ada Tidak Tidak Peduli Sholat Hanya Karena Menikmati Uang Jalan Jalan Makan Senang Senang Menikmati Uang Yang Dimilikinya Sambil Alayhi Sholat Ada Banyak Yang Seperti Itu Itu Ishab Itu Kufur Terhadap Ni'mat Ya Nah Kufur Kepada Ni'mat Menyebabkan Nah Allah Murka Allah Cabut Itu Ni'mat Dan Allah Ganti Dengan Azab Di Akhirat Allah Azzawajalla Akan Meng Azab Dia Dengan Azab Yang Jauh Lebih Dahsyat Ya Dalam Hadis Lain Nabi Sallallahu Allayhi Sallam Bersabda Hadis Imam At-Tirmidhi Dengan Sanad Yang Hasan Diterima Dari Abu Hurairah Radiyallahu An Kata Nabi Sallallahu Allayhi Sallam Uridhu Allayhi Awal Thalathatin Yal Khurunal Jannah Diperlihatkan Kepadaku Tiga Golongan Manusia Yang Paling Awal Masuk Surga Tiga Golongan Tiga Golongan Satu Golongannya Masing-masing Memiliki Amal Yang Sama Golongan Pertama Syahid Syahid Orang Yang Mati Dalam Rangka Apa Membela Agama Allah Niatnya Lilah Lilai Kalimat Tillah Untuk Meninggikan Kalimah Allah Bukan Dengan Niat-niat Yang Lain Bukan Sama Sekali Tapi Perangnya Bukan Untuk Membela Selain Agama Allah Tapi Untuk Membela Agama Allah Bagaimana Kalau Perangnya Dalam Rangka Membela Negara Terus Mati Syahid Apa Tidak Tergantung Negaranya Kalau Negaranya Negara Kafir Negara Ateis Negara Komunis Ada Orang Muslim Di Sana Perang Membela Negaranya Yang Komunis Yang Ateis Yang Kafir Mati Ya Tidak Syahid Tapi Kalau Dia Hidup Di Negara Islam Lalu Berperang Karena Keislaman Yang Ada Di Negara Yang Dia Tempati Diserang Oleh Negara Lain Yang Kafir Wah Kalau Negara Kita Kalah Islam Bakal Musnah Bahkan Lenyap Di Negara Ini Islam Tidak Mungkin Lenyap Secara Keseluruhan Dari Di Dunia Ini Tapi Mungkin Islam Bukan Lenyap Di Satu Negara Tapi Ada Masih Ada Islam Di Negara Lain Bahaya Ini Kalau Dibiarkan Kita Angkat Senjata Jihad Demi Keislaman Yang Ada Di Negara Ini Lalu Mati Ya Itu Syahid Adapun Kalau Murni Tidak Peduli Agamanya Apa Maka Hanya Karena Kesukuan Kebangsaan Tanpa Melihat Agamanya Maka Tidak Dikatakan Syahid Bahkan Tidak Diaku Sebagai Umat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hadis Sahih Riwayat Imam Abu Daud Diyatakan Laisa Minda Manda Ila Asabiya Wala Minda Man Kotala Ala Asabiya Wala Minda Man Mata Ala Asabiya Bukan Dari Umatku Orang Yang Mengajak Kepada Asabiya Asabiya Itu Kekesukuan Ke Kebangsaan Ke Kelompok Dan Seterusnya Bukan Dari Umatku Orang Yang Berperang Demi Asabiya Dan Bukan Umatku Orang Yang Mati Di Atas Asabiya Asabiya Memperjuangkan Kelompoknya Bangsanya Sukunya Ataupun Negaranya Tanpa Memandang Agamanya Berdasarkan Hal itulah Orang Yang Disebut Syahid Orang Yang Benar Benar Tujuan Utamanya Adalah Li'lai Kalimatillah Seorang sahabat Bertanya Ya Rasulullah Ada orang Yang Berperang Demi Syajiah Syajiah itu Keberanian Dia memiliki Skill Kemampuan Pengalaman Perang Yang luar biasa Perangnya Jadi hobi Bagi dia Kalau gak ada Perang Tenggatol Gitu ya Ada lagi Orang Yang berperang Demi Bangsanya Demi Sukunya Ada lagi Orang Yang berperang Demi Agamanya Mana Yang Dianggap Fisabirillah Maka Dijabban Qatala Li'lai Kalimatillahi Siapa Orang Yang berperang Dalam Rangka Untuk Meninggikan Kalimah Allah Menjadi Kalimah Tertinggi Itulah Fisabilillah Makanya Ada Orang Yang Berperang Di jalan Allah Mati Syahid Dalam Rangka Membela Agama Tapi Kan Neraka Kenapa Dimasukkan Kedam Neraka Karena Ketika Berperang Membela Agama Niatnya Yang Keliru Niatnya Yang Salah Dalam Rangka Kepujian Ingin Di Apresiasi Orang Ingin Dinilai Oleh Orang Ingin Dipuji Oleh Orang Akhirnya Masuk Kedalam Neraka Jadi Yang Masuk Surga Yang Pertama Kali Di kalangan Yang Mati Syahid Yang Berperang Dengan Niat Ikhlas Li'lai Kalimat Allah Untuk Meninggikan Kalimat Allah Ini Kolongan Kedua Orang Faqir Orang Miskin Yang Menjaga Diri Dari Minta Minta Menjaga Kehormatan Dirinya Menjaga Muruahnya Menjaga Harga Dirinya Tidak Menengadahkan Tangan Dihadapan Orang Menahan Menahan Diri Nah Yang Kayak Begini Yang Harus Dikasih Dia Tidak Minta Sampai Allah Menyatakan Berikan Zakat Kepada Orang Fik Fakir Orang Miskin Yang Menjaga Diri Dari Minta Minta Orang Orang Yang Tidak Tau Menyangka Mereka Itu Kaya Karena Menjaga Diri Dari Minta Minta Dan Mereka Tidak Meminta Kepada Manusia Dengan Cara Memaksa Tidak Dikasih Sedikit Aja Tidak Dikasih Juga Sampai Sera Sampai Tidak Cipelit Baringan Leos Ada Yang Begitu Ada Jadi Orang Fakir Miskin Tapi Menjaga Diri Dari Minta Minta Maka Mereka Yang pertama Kali Masuk Kedalam Sampai Saking Menjaga Dirinya Orang Tidak Tau Bahwa Dia Itu Susah Dia Ini Miskin Dia Ini Fakir Dia Ini Tidak Punya Apa Apa Dia Sering Kelaparan Tapi Tidak Pernah Minta Minta Oh Orang Ini Berkecukupan Yang Kajak Itu Padahal Benar Benar Miskin Ya Ini Yang Dilakukan Ashab Sufah Para Sahabat Yang Fakir Miskin Tidak Punya Rumah Mereka Tinggal Di Emper Masjid Ya Tapi Kerjanya Ibadah Walaupun Begitu Tidak Menyusahkan Orang Tidak Minta Minta Kalau Pagi Pagi Selesai Mereka Ibadah Selesai Sikir Pagi Mereka Kepasar Kuli Setelah Kuli Dapat Upah Itu Untuk Makan Mereka Di hari Itu Selah Makan Kembali 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 Terus Ibadah Lagi Itu Terus Minta Minta Fakir Dan Maksin Ini yang disebut Dengan Afif Muta Afif Ya Ini Golongan Yang Kedua Yang Pertama Kalimah Suk Surga Yang Ketiga Wa'amdun Ahsana Ibadat Allah Wa Nasuh Mawali Yang Ketiga Adalah Seorang Hamba Yang Membaguskan Ibadahnya Kepada Allah Yang Selam Beri Nasihat Kepada Orang Orang Yang Ada Di Sekitarnya Ini Tiga Golongan Manusia Yang Pertama Kali Masuk Surga Tiga Gini Pertama Orang Yang Mati Syahid Kedua Orang Fakir Orang Miskin Yang Menjaga Diri Dari Minta Minta Karena Begitu Minta Minta Perbuatan Minta 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 Juga Dihisab Terus Setelah Dapat Dihisab Dari Mana Dapat Dari Minta Minta Oh Tercelah Kemarin Beberapa Pertemuan Yang Lalu Di Bandung Di Masjid Cipaganti Setiap Hari Selasa Kita Sedang Membahas Itu Hukum Meminta Minta Meminta Itu Tidak Dihalalkan Bagi Orang Yang Mampu Dan Bagi Orang Yang Memiliki Kekuatan Untuk Bekerja Mencari Uang Orang Itu Fakir Miskin Tapi Bisa Berusaha Yang Yang Tidak 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 Seterusnya Inilah Penjelasan Tentang Orang Yang Pertama Kali Masuk Surga Itu Orang Orang Fakir Orang Orang Miskin Lalu Siapa Orang Yang Paling Akhir Masuk Kedalam Surga Itu Nanti Akan Kita Terangkan Di hari Senin Yang Akan Datang Untuk Sekarang Cukup Sampai Disini Saja Dulu Dan Sisa Waktu Yang Ada Kita Gunakan Untuk Tanya Jawab Kepada Muzain Di studio Dipersilakan Untuk Memandu Tanya Jawab Dengan Pendengar Dan Pemirsa Silahkan Muzain Syukran Atas Penjelasan Yang Disampaikan Yang Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Untuk Selanjutnya Kita Buka Sesi Tanya Jawab Kami Silahkan Bagi Antum Semua Para Pendengar Dan Pemirsa Untuk Pertanyaan Langsung Kepada Ustadz Melalui Telepon Di Nomor 022 8686 2637 Atau Melalui Pesan Singkat SMS Maupun Whatsapp Di Nomor 081 081 081 1227 1476 Dan Bagi Pemirsa Medsos Bisa Menuliskannya Di Kolom Komentar Baik Yang Pertama Dari Hamba Allah Di Cimahi Ustadz Ustadz Bagaimana Mengkompromikan Pembahasan Pagi Ini Dengan Hadis Kekafiran Itu Dekat Dengan Kekufuran Bukankah Kemiskinan Berbahaya Ustadz Mengingat Di sebagian Tempat Ada yang Murtad Gara-gara Sembako Ya Barakallahu Fik Yang tadi Tanyakan Bukanlah Hadis Kada Faqru Ayyakuna Kufra Hampir-hampir Kefaqiran Membawa Kepada Kekafiran Itu Bukan Hadis Bukan Ayat Bukan Hadis Ya Hanya Ungkapan Orang Saja Jadi Isinya Kullu Qawlin Yukhad Wahyuran Illa Sahiba Hadihil Maqbarah Semua Ucapan Boleh diterima Boleh Ditolak Kecuali Ucapan Penghuni Kuburan Ini Ini kata Imam Malik Sambil Menunjuk Kepada Kuburan Nabi Sallallahu Walaikumsalam Kalau ucapan Nabi Tidak boleh Ditolak Selain Nabi Boleh Ditolak Apalagi Isinya Tidak Sejalan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Yang Menjadi Penyebab Kekafiran Bukan Miskin Atau Kayaknya Tapi Iman Yang Melandasinya Orang Miskin Tidak Ada Iman Bisa Murta Ya Bukan Karena Miskin Tapi Karena Imannya Banyak Orang Miskin Di Iming-iming Sembako Agar Murta Tapi Tidak Mau Saya Lebih Baik Mati Di Atas Keislaman Daripada Menggadaikan Akidah Demi Sembako Banyak Yang Seperti Itu Imannya Lebih Kuat Sebaliknya Ada Tidak Orang Kaya Terus Murta Banyak Bukan Karena Kekayaannya Tapi Karena Keimanan Yang Tipis Ditambah Dengan Kebodohan Banyak Orang Terkenal Populer Kaya Raya Kemudian Murta Para artis Ada Tidak Yang Murta Banyak Apa Mereka Miskin Oh Uang Bergeliman Sekali Tampil Itu Ratusan Juta Ada Yang Dibayar Milyaran Sekali Tampil Dan Itu Tiap Hari Tampilnya Tiap Hari Manggungnya Tiap Hari Masuk TV Uang 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 Ngalir Terus Kekayaannya Milyaran Tapi Murta Jadi Tidak Hanya Kemiskinan Yang Menjadi Penyebab Orang Murta Tapi Iman Yang tipis Orang Kaya Banyak Yang Murta Orang Berkuasa Banyak Yang Murta Orang Yang Populer Banyak Yang Murta Jadi Yang Menjadi Penyawa Bukan Miskin Kayaknya Bukan Rakyat Ataukah Pejabatnya Tapi Apa Keimanan Yang Dimiliki Ditambah Lingkungan Yang Buruk Yang Menyeret Dia Kepada Kemurtadan Ya Sekali Lagi Bahwa Kalimat Tadi Bukan Hadis Ini Peribahasa Dan Isinya Tidak Mutlak Benar Yang Menjadi Penyebab Murtadnya Atau Kafirnya Orang Miskin Bukan Karena Kemiskin Tapi Karena Imannya Yang Lemah Dan Orang Kaya Juga Banyak Yang Murtad Bukan Karena Kekayaannya Tapi Karena Kelemahan Imannya Wallahu A'lam Silahkan Lagi Nah Syukran Ustaz Atas Jawabannya Pertanyaan Selanjutnya Datang Dari Pemirsa Youtube Netizen Youtube Dari Nita R Bismillah Ustaz Mau Pertanya Kalau Hukum Minta Diskon Keteman Yang Jualan Apa Termasuk Meminta Minta Mohon Jawabannya Syukran Barakallahu Fikum Iya Minta Diskon Atau Nawar Mange Bandros Sabaraha Lima ratusan Neng Tersalah Dua ratusan Bandros Lima ratus Ditawar Gitu nya Untung Naget Sabaraha Iya Pertama Sebenarnya Menawar Boleh Meminta Diskon Dibolehkan Dibolehkan Tidak Tidak Terlarang Adu Tawar Dalam Sebuah Transaksi Lumrah Terjadi Dan Allahu Azza Wa Jalla Tidak Melarang Selama Antarazin Selama Saling Meridui Harga Terakhir Yang Disepakati Saling Ridho Beres Awalnya Umpah Ini Berapa Seratus Ribu Ditar Lima Terus Negosiasi Akhirnya Tujuh Lima Ribu Ridho Dua-duanya Maka Boleh Ridho Penjual Menunjukkan Sudah Ada Untung Dan Ridho Pemberi Menunjukkan Dia Merasa Fantas Dengan Harga Seperti itu Akhirnya Ridho Boleh Dan Tidak Termasuk Meminta Minta Itu Usaha Usaha Untuk Memperkecil Harga Yang Harga Barang Yang Dia Beli Ada Pun Yang Terbaik Adalah Allah Azza Wajar Itu Paling Suka Kepada Orang Yang Mempermudah Segala Urusan Termasuk Jual Beli Si Penjual Asal Sudah Untung Kasih Dan Si Pembeli Asal Dia Sudah Ridho Dengan Harga Itu Dengan Kualitas Barang Seperti Beli Jangan Ngotot Menawar Walaupun Dengan Apa Namanya Tawaran Yang Ah Kecil Terlebih Kalau Yang Menjualnya Itu Kelihatan Orang Yang Tidak Mampu Untungnya Tidak Seberapa Kalau Tidak Semua Diborong Juga Untungnya Belum Tentu Cukup Untuk Nafkah Dia Beli Jangan Ditawar Mang Atau Bu Ini Berapa Sepuluh Ribuan Ini Semuanya Berapa Total 80 Ribu Kalau Diborong Semua Kasih 100 Ribu Ada Infak Ada Sodak Apa Feedback Si Ibu Si Mang Tidak Bisa Nangis Ya Tidak Apa Efek Yang Berikutnya Dia Berdoa Ya Allah Ini Orang Baik Baik Amat Padahal Cuma 20 Ribu Kelebihan Yang Kita Kasih Doanya Meluncur Doanya Murudul Doanya Menjeritan Hatinya Menggedor Pintu Lagi Ya Allah Sehatkan Orang Itu Dan Keluarganya Ya Allah Limpahkan Lagi Rizi Yang Lebih Banyak Singkat Tambihan Langkung Tiki Kan Banyak Yang Begitu Yang Bermanya Naik Ojo Atau Naik Taksi Online Kan Murah Tunya Dibanding Taksi Argonya Yang Dari Sana Kesana Aduh 36 Ribu Ada Yang Ngasih 40 Ribu 4 Ribu Kembalinya 4 Ribu Tuker Dulu Beli Apa Dulu 4 Ribu Ngasih 50 Ribu Ambil Kembali Alhamdulillah Jazakallah Khairah Singkat Tambihan Langkung Tiki Sing Beng Itu Doa Orang Fakir Orang Miskin Lebih Mustajab Oleh Karena Itu Ada Unsur Infaq Ada Unsur Sodaq Ada Pahala Disana Dan Mengundang Doa Orang Orang Fakir Dan Orang Orang Miskin Untuk Kita Jangan Pelit Kalau Kepada Mereka Ada Apun Kalau Kepada Orang Kaya Belanja Di Supermarket Suka Nawar Tidak Nggak Ngeliat Harga Asal Senang Ambil Ambil Berapa Sekian Nah Kasih Kartu Digesek Gayanya Jadi Orang Kaya Tidak Pernah Nawar Tidak Pernah Minta Diskon Eh Ke Pasar Tradisional Ke Warung Warung Nawar Tidak Akhirnya Orang Orang Kaya Yang Umumnya Kafir Pemilik Pemilik Supermarket Atau Mini Maret Itu Orang Orang Kaya Orang Kafir Tambah Kaya Warung Warung Kita Bangkrut Di Malaysia Ada Gerakan Gerakan Untuk Apa Hanya Membeli Dari Peribumi Walaupun Mahal Seperti Itu Akhirnya Apa Ini Ekonomi Masyarakat Peribumi Terangkat Yang Kaya Kaya Itu Tidak Pada Laku Sampai Banting Harga Setengahnya Tetap Tidak Dibeli Atau Empat Empat Perasaan Mereka Ini Baru Sebulan Seja Sudah Panik Mereka Sampai Promosi Besar Besaran Diskon Lebih Dari 50% Tidak Digubris Coba Di Indonesia Begitu Itu Mini Mini Maret Tak Bakal Bangkrut Kalau Tidak Dibeli Menyek Belinya Kepada Warung Warung Peribumi Walaupun Sedikit Mahal Ada Nilai Sodakah Ada Nilai Memberi Bantuan Ya Ada Pahala Di Sana Jadi Untuk Seorang Muslim Transaksi Jual Beli Tidak Hanya Perhitungan Untung Rugi Tapi Pahala Atau Dosa Ridu Allah Atau La Nat Allah Itu Yang Harus Dipertimbangkan Oleh Seorang Muslim Terakhir Di sini Muzain Bagaimana Jika Seorang Tidak Meminta Tapi Hanya Menceritakan Kebutuhannya Atau Kesulitan Yang Dihadapi Sehingga Orang Simpati Lalu Membantu Apakah Termasuk Meminta Minta Tidak 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 Minta Tapi Itu Termasuk Mengeluh Kepada Sesama Manusia Tercelak Juga Mengeluh Hanya Kepada Allahu Azza Wajah Jangan Mengeluh Ke Orang Terlebih Keluhan Itu Dimaksudkan Untuk Menarik Rasa Belas Kasian Orang Agar Ngasih Minta Mengengsi Akhirnya Dia curhat Sambil Nangi Sambil Jebeo Sambil Ekspresi Sedihnya Dikondisikan Sedemikian Rupa Agar Orang Itu Kasian Jangan Nangis Berapa Kamu Butuh Tidak Banyak Cuma 10 juta Nih 10 ribu Dulu Jadi Mengeluh Lah Kepada Allah Dan Jangan Mengeluh Kepada Sama Manusia Minta Kepada Allah Minta Dikasihani Oleh Allah Jangan Kepada Sama Manusia Cukup Ya Sampai Disini Dulu InsyaAllah Kita Jumpa Lagi Sedini Akan Datang Melanjutkan Kajian Tentang Surga Ini Subhanakallahum Bihamdik Asyadu Anla Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilai Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Biksu Tidak Sampai Biur Biksu 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 Tidak Ina Biksu Dikus